Hey, what's up guys? Selamat datang kembali di Rai Fitness Bali. Bali, di video kali ini kita akan bahas 5 gerakan dengan dumbbell yang kalian bisa lakukan di rumah. Ini dumbbell 10 kg, kalau kalian tidak punya dumbbell di rumah, juga bisa lakukan gerakan-gerakan ini dengan botol air. Tapi kalian juga bisa lakukan gerakan ini di gym, jadi bisa di rumah atau di gym. Gerakan yang pertama yang teman-teman bisa cobain adalah namanya Hama Girls. Hama Girls kelihatan seperti ini, kita bisa pakai Alternating, artinya kiri dan kanan secara terpisah, atau langsung bisa dua-duanya seperti ini, sama saja teman-teman ya. Gerakannya kelihatan seperti ini, yang pentingnya di gerakan Hama Girls, jangan sampai bahunya terlalu terlibat ya. Jadi, kita mau cobain supaya siku kita selalu di posisi yang sama, supaya benar-benar otot yang ditagetkan biceps bukan bahu bagian depan. Ini ada di begini saja. Oke, untuk Hama Girls sendiri dengan variasi Hama Girls, selain otot biceps, yang bakal terlibat adalah forearm atau lengan bawah. Oke, variasi yang kedua adalah Reverse Curls. Kelihatan seperti ini, namanya Reverse Curls karena ini biasanya posisi yang biasa untuk lakukan curls, reverse, seperti ini ya. Ini kelihatannya. Dari samping. Nah, di sini juga sama, setiap kali kalau kita mau melatih otot biceps, yang penting siku kita tetap di posisi yang sama. Mau kita lakukan curls biasa atau reverse curls, selalu siku kita dekat dengan badan kita. Sama dengan Hama Girls, teman-teman. Tadi kita melibatkan otot forearm, kalau di reverse curls, lebih lagi kita kena di forearm. Jadi, selain dari biceps, forearm juga kena. Itu sangat bagus untuk melatih grip kita. Oke, variasi yang ketiga adalah namanya 21 atau 21. Kelihatan seperti ini. Jadi, kita main dari bawah sampai setengah. Bayangin kalau kita berbicara tentang range of motion, ini 0, ini 100%. Jadi, kita main cuma dari 0 sampai sekitar 40 atau 50%. Kita lakukan 5 repetisi, 7 repetisi, sorry. 7 sampai setengah, lalu kita naik sampai atas, dan dari 100 sampai 50 kita lakukan 7 repetisi lagi. Lalu, kita tutup dengan 7 repetisi full. That's why namanya 21 atau 21. Karena dalam satu set, kita akan lakukan 21 repetisi. Dari 0 sampai 50, 7 repetisi, dari 100 sampai 50, 7 repetisi, lalu 7 repetisi full. Kalian bisa lakukan 3 sampai 4 set, dan pas di otot biceps kalian nge-pump banget. Ini bagus banget, salah satu variasi di rumah, kalau kalian tidak punya beban yang berat. Contohnya, dumbbell di rumah, contohnya di 5 kilo, 10 kilo, sangat bagus dan sangat efesien, kalau kalian tidak punya beban yang berat. Oke, variasi selanjutnya adalah biceps curl biasa. Ini juga bisa dilakukan alternatif dengan satu tangan, seperti ini. Atau juga bisa dilakukan dengan dua tangan, seperti ini. Sekarang, kalau kita lakukan biceps curl dengan cara biasa, kita benar-benar fokus ke biceps doang. Jadi, lengan bawah, atau cuma dengan mungkin sekitar 20% terlibat, seperti ini. Yang penting, jangan sampai kita main terlalu banyak dengan pergelangan tangan kita. Jadi, pergelangan agak relax, grip kita agak relax. Jangan terlalu ditekan di tangan kalian, supaya yang benar-benar bekerja adalah biceps, bukan forearm. Variasi yang terakhir adalah concentration curls. Bisa dilakukan dalam posisi, contohnya, kalau kalian punya bangku atau kursi di rumah, bisa dilakukan dalam posisi duduk. Atau, kalau seandainya, kalian tidak punya kursi yang cocok di rumah, juga bisa dilakukan seperti ini. Ini juga bisa. Sama saja. Kalau kita lakukan gerakan concentration curls, concentration curls benar-benar fokus di peak. Kalau kalian lihat, seandainya kalian flex otot biceps kalian, ada peak-nya di sini. Kita fokus ke peak-nya itu dengan concentration curls. Concentration curls sangat bagus, karena dengan posisi siku kita benar-benar nempel sama kaki kita atau di sini, kita tidak punya, tidak ada kesempatan atau memungkinkan kita untuk mengayun atau swinging. Jadi, ini sangat bagus untuk benar-benar isolate biceps kita. Dari kelihatan seperti ini. Kita bisa benar-benar isolate biceps kita dengan gerakan ini, tanpa terlalu banyak swinging. Yang penting di gerakan ini, karena ini adalah isolation movement, di puncak gerakan benar-benar fokus untuk kontraksi otot biceps sekeras mungkin. Jadi, jangan cuma seperti ini. Tapi, pas di atas, benar-benar coba untuk flex atau kunci otot biceps sekeras mungkin. Lalu, pelan-pelan. Naik ke atas lagi, benar-benar flex, kunci sekeras mungkin, lalu pelan-pelan ke bawah lagi. Oke, guys. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Dan jangan lupa untuk coba semua gerakan yang kalian lihat di video ini, 5 variasi ini, next time kalian lihatkan otot biceps. Jangan lupa untuk subscribe to this channel, like this video, dan share. Dan see you in the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.